Hai selamat sore selamat berjumpa lagi di bonsai intian baik teman-teman kali ini saya mau update perkembangan batang besar serut yang saya tanam langsung di tanah waktu tanggal 10 Maret yang lalu sekarang tanggal 29 berarti sekitar sudah 19 hari tanam karena kemarin waktu empat hari setelah tanam ternyata ini rubuh ketendangan akan sapi jadinya coba saya tanam lagi semoga bisa subur langkah baiknya sambil menyimak sambil menonton teman-teman like subscribe dan komennya di bawah ini dia teman-teman kita lihat belum ada tanda-tanda muncul tunas di batang bawahnya dan ternyata ada hama yang apa mulai mengeroposi batangnya sepertinya kalau teman-teman tahu seperti apa mungkin teman-teman pernah mengalaminya cara ngobatinya gimana tolong sarannya tulis di komen kalau untuk batang atasnya ini sudah ada muncul calon tunasnya tapi masih kecil teman-teman coba saya berjelas mana ya di sini teman-teman kecil banget nih nih ini dia ini calon tunasnya masih kecil banget satu itu aja tapi saya yakin ini masih bisa subur nah ini juga udah di ini udah digrogotin batangnya masih hijau seger buker nah coba kita lihat yang duanya untuk yang satu pendek ini masih hijau dan mau tumbuh tumbuh calon-calon buat tunasnya nah teman-teman bisa lihat wah tapi rumput liarnya mulai memadati pemukiman ini Aduhai oke nah untuk sebelahnya ini yang tinggi ini tingginya kan ada dua teman-teman nih saya yang satunya nih kena apa nih jamur upas kalau disini orang menyebutnya kalau mungkin di tempat teman-teman namanya apa ini nanti karena ini juga sempat amruk jadi medianya saya pakai seadanya aja tapi malah kena virus jamurnya ini terpaksa nanti akan saya tanam ulang saya yakin masih bisa hidup nanti saya tutup dulu bersih baru ditanam lagi pakai media pasir kali lagi semoga nanti bisa hidup oke untuk satunya was malah ada tanaman apa ini biji kelengkeng nih yang ikut ini karena ini ya taruh di bawah pohon kelengkeng nah temen-temen bisa lihat kalau untuk yang batang tinggi yang satunya ini udah tanda-tanda ada tanda-tanda mau muncul tunasnya biarpun masih kecil ini teman-teman ada lagi di bawah nah sebelah sini kecil sini juga ada untuk keatasnya mungkin belum ada tanda-tanda kali oh ini ada disini ada calon tunasnya juga kemungkinan masih bisa hidup kenapa saya tetap otak emisi hidup karena saya pernah menanamnya batang besar juga ada di sebelah sini teman-teman nah ini dia ini batangnya lumayan besar juga ini saya tanam awal bulan Maret sekitar tanggal eh dua tepatnya 2 Maret yang lalu sekarang tanggal 29 sekitar eh 27 harian tepatnya ini sebenarnya tunasnya udah banyak nah nah masih udah banyak di sini juga ada oke di sini juga ada nah untuk batang besarnya ini buat perumum persamaan aja ini batang besarnya sama lima jari saya sama ya teman-teman nah membuat persamaan aja saya optimis untuk batang besar yang tadi Insyaallah bisa hidup bisa jadi amat supur halo halo lu pagi ini Hai empat hari sama yang ini intunya lebih kecil tapi marah lebih capet ini ацию feminanya Ini sudah ada tinggi-tinggi ini cuman beda empat hari sama yang ini sama yang 1 Februari meses kita tanggal 25 Maretan maaf Februari masuknya tanggal 25 Februari tanemnya sudah seperti ini dan untuk yang ini ini tanggal 1 Maret yang ini sama juga tanggal 25 Februari ini juga sudah muncul tunasnya banyak saya optimis saja semoga teman-teman juga tetap semangat untuk selalu tanam menanam dan berbagi ilmu berbagi pengalaman seputar bonsai terutama serut baik teman-teman segini dulu update untuk setek batang besar serutnya perkembangannya sampai hari ini terhitung 19 hari tempatnya belum ada tanda-tanda yang begitu wah terima kasih sudah menyimak update-an saya salam punsai salam penikmat proses salam kreativitas dan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dan sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati